Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning selamat pagi semuanya kali ini kita akan membahas tentang pemuayan atau thermal expansion sebagaimana kita ketahui minggu lalu kita membahas tentang kalor ada beberapa kemungkinan ketika benda atau zat diberi kalor bisa perubahan suhu bisa berubah wujud dan satu lagi adalah bisa dia memuai di dalam pemuayan ini ketika kita berbicara tentang pemuayan banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari misalkan disini untuk rel kereta api di rel kereta api itu ada jarak nah jarak seperti ini ya antar satu rel dengan rel yang yang lainnya kenapa dibuat jarak seperti ini karena pada saat cuacanya panas besi itu mengalami pemuayan nah jadi ada pertambahan panjang pertambahan panjang antar besi yang kiri dengan besi yang kanan gitu ya yang sini yang kiri dengan yang kanan sehingga nanti pada saat siang hari yang itu dia jadi akan menyatu gitu ya ada space gitu untuk dia bertambah panjang disitu nah selain rel kereta api ada juga beberapa penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya ini di metal di metal itu ada dua jenis batang logam ya dirapatkan yang pertama ini besi iron kemudian yang kedua adalah tembaga jadi tembaga yang bagian atas iron yang bagian bawah sebelum dipanaskan ini mereka kan sama ya panjangnya tapi setelah dipanaskan ada perbedaan panjang antara kedua logam ini kenapa ada perbedaan panjang karena muai panjang untuk setiap jenis logam ini berbeda sehingga menimbulkan perbedaan panjang dan akibatnya terjadilah melengkung seperti ini gitu ya nah b metal ini banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya ini di alarm alarm kebakarannya di alarm kebakaran nah di alarm kebakaran itu saat terjadi kebakaran maka si kedua logam ini akan melengkung ya akan melengkung dan dia akan bertambah panjang karena ada perbedaan panjang jadi melengkung sehingga stop kontaknya itu jadi nyambung dan ada nanti kalau kalau stop kontaknya nyambung nanti ada arus listik yang mengalir dan belnya itu berbunyi nah selain di alarm di metal juga digunakan di namanya ini adalah setrikaan ya setrikaan kalau kamu pernah nyetrika di rumah gitu ketika si setrikaannya itu terlalu panas maka dia akan mati dengan sendirinya gitu ya jadi kebalikan dari alarm kalau alarm itu ketika panas dia nyambung listriknya kalau disini ketika panas justru dia mati listriknya ya nanti kalau dia udah udah gak panas kembali ke posisi semula maka hidup lagi gitu ya untuk setrikaan kemudian nah nah kemudian yang sebelah sini ya kontaknya selain selain pada beberapa aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari nah disini ada grafik yang menunjukkan suhu dengan volume ini adalah grafik yang dimiliki oleh air jadi kalau kalian pahami namanya pemuaian itu yang namanya pemuaian itu berarti si benda itu akan tambah kalau panjang berarti dia akan tambah panjang ya kalau volume berarti dia akan tambah besar gitu ya pemuaian itu nah tapi untuk air ini ada pengecualian ada keistimewaan ya dari mulai suhunya 0 sampai 4 derajat lihat disini disini lihat volumenya itu malah tambah turun nah volumenya tambah turun nah nanti setelah 4 derajat volumenya naik lagi gitu ya ini untuk air jadi disini dikenal dengan istilah anomali air ya anomali air nah hal ini ini adalah sebuah keajaiban alam yang diciptakan oleh yang maha kuasa jadi ketika pada suhu 0 derajat air air misalkan volumenya berapa pada saat 1 derajat itu volume air semakin kecil ingat konsep density atau konsep masa jenis masa jenis itu adalah masa dibagi volume jadi kalau misalkan volumenya jadi kecil jadi volumenya jadi kecil maka masa jenisnya akan akan makin besar gitu kan masa jenis yang besar ini posisinya ada di bawah ingat kemarin tentang konsep fluida ya antara minyak dengan air minyak itu selalu di atas karena masa jenisnya lebih kecil daripada air nah ini juga begitu suhu yang 0 derajat celsius masa jenisnya lebih ringan dibandingkan suhu yang 4 derajat celsius gitu ya sehingga air yang 4 derajat celsius itu ada di bawah posisinya dan air yang 0 derajat celsius itu ada di bagian atas jadi ketika ini aplikasinya dalam dalam alam semesta ini ya ketika di daerah yang memiliki laut ataupun danau gitu yang dia ada musim saljunya ada musim esnya es itu akan mengambang di atas ya esnya akan mengambang di atas dan di bawah sini di bawah di bawah danau nya atau di bawah lautnya ini ya ini masih berupa air masih berupa air ya dan suhunya lebih hangat 4 derajat celsius ya 4 derajat celsius itu sehingga disini memungkinkan ikan-ikan masih dapat hidup meskipun di atasnya disini ada es ya dilapisi oleh permukaan es tapi di bawah sini ikan-ikan masih bisa hidup gitu ini salah satu keajaiban yang diciptakan oleh yang mahasemesta jadi ada anomali air ya nanti setelah air itu dipanaskan lebih dari 4 derajat celsius nah air kembali mengembang ya kembali memuai jadi density-nya atau masa jenisnya itu kembali mengecil gitu ya nah lalu bagaimana sih untuk pemuaian ini teorinya untuk pemuaian ini kita bisa lihat disitu kalau kita membaca buku-buku dalam bahasa Indonesia terbitan terbitan Indonesia itu kita biasanya mengenal ada 3 jenis ya ada muai panjang ada muai luas dan ada muai volume gitu tapi kalau kita baca buku-buku yang terbitan dari luar buku-buku berbahasa Inggris biasanya nggak ada muai luas ya jadi dikenal hanya 2 aja ada linear thermal expansion dan yang keduanya ada volume thermal expansion jadi nggak ada muai luas biasanya ya yang dibahas itu nah di buku-buku terbitan bahasa Indonesia itu koefisien untuk muai panjang itu disimbolkan dengan alpha kemudian koefisien muai luas itu dengan beta dan koefisien muai volumenya itu dengan gamma tapi di buku-buku terbitan luar alpha itu sama ya kalau alpha muai panjang atau linear thermal expansion tapi kalau untuk yang volume itu biasanya disimbolkannya juga dengan beta volume thermal expansion itu beta tapi kalau di terbitan buku-buku bahasa Indonesia atau soal-soal dalam bahasa Indonesia muai luas itu yang beta ya jadi kamu harus perhatikan jangan perhatikan simbolnya alpha beta gamma tapi perhatikan keterangannya juga ya keterangannya itu apakah dia linear atau volume kalau di buku bahasa Indonesia apakah dia muai panjang muai luas atau muai volume gitu ya tapi pada dasarnya konsepnya sama aja hanya perbedaan simbol saja ya nah sekarang kita lihat bagaimana itu untuk muai panjang nah kalau sebuah benda atau sebuah batang gitu ya diberi suhu maka dia akan memuai panjangnya nah besarnya seperti ini delta L L0 alpha delta T delta L ini adalah perubahan panjangnya jadi panjang akhir dikurangi panjang mula-mula ya perubahan panjangnya kemudian yang L0 ini adalah panjang mula-mula alphanya ini adalah koefisien muai panjang dan delta T ini adalah perubahan suhu gitu ya nah ini ingat disini yang dimaksud dengan delta L nya itu adalah L akhir L akhir dikurangi L awal nah untuk muai luas untuk muai luas biasanya memang pada pada apa namanya benda-benda itu diketahuinya alphanya tapi kalau misalkan benda itu berupa kepingan maka dia akan memuai pada dimensi luasnya maka kamu bisa mencari koefisien muai luasnya itu dengan beta ya nah ini beta A A A0 beta delta T ini sebenarnya sama aja ini A itu adalah panjang akhir ya panjang akhir A0 panjang mula-mula jadi kalau dirumuskan sama dengan ini ya sama dengan yang delta L hanya disini delta A sama dengan A0 alpha delta T gitu ya ini kita lihat beberapa jenis Z untuk muai panjang disini ada kaca pirex kaca bias besi baja aluminium kuningan tembaga dan platina nah kita lihat yang tadi itu yang tadi itu antara koper itu tembaga tembaga itu 1,7 x 10 pangkat 5 alphanya kemudian besi itu adalah 1,2 x 10 pangkat 5 jadi perbedaan perbedaan koefisien muai panjang inilah yang menjadi yang menjadikan dia di metal itu bisa berfungsi dalam kehidupan kita ya oke selanjutnya itu ada muai volume koefisien muai volume itu biasanya di apa namanya dinyatakan jadi ada koefisien muai volume itu biasanya dinyatakan untuk zat cair ya zat cair dan gas nah persamaannya masih sama jadi delta V V0 alpha delta T seperti tadi kalau yang tadi kan delta L sama dengan L0 panjang mula-mula alpha delta T kalau disini delta V perubahan volume V0 volume mula-mula gamma koefisien muai volume delta T perubahan suhu kalau yang luas delta A gitu ya nah di benda-benda yang berupa logam atau benda-benda padat seperti tadi tembaga besi kemudian kaca ya kaca itu biasanya yang diketahui adalah koefisien muai panjangnya atau alfanya tapi kalau dia memuai secara luas dimensinya maka betanya itu bisa kamu cari dengan 2 kali alpha dan volumenya itu bisa dicari dengan 3 kali alpha eh ya koefisien muai volumenya gamma nya itu bisa dicari dengan 3 kali alpha ini beberapa koefisien muai volume untuk raksa alkohol aseton dan lain-lainnya ini koefisien muai volumenya jadi kalau untuk jad sair itu langsung volume koefisien muai nya ya karena jad sair itu kan dia kalau mau muai langsung aja volume gitu ya mengembang ke segala arah tapi kalau berupa batang nah biasanya yang diketahui alfanya itu nanti tinggal dicari betanya berapa dan gamanya berapa nah ini mungkin untuk materi hari ini oh ya coba sekarang anda sebutkan lagi penerapan dari pemuaian ini yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya selain yang saya sebutkan tadi di awal pasti masih banyak kan masih banyak penerapannya nanti kita lihat apa saja penerapannya coba anda tuliskan dan deskripsikan ya terima kasih atas perhatiannya nanti kita lihat bagaimana contoh-contoh soalnya untuk pemuaian ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati